Beginilah kondisi vila milik orang tua Gubernur Jami Zumi Zola pasca digeledah oleh Komisi Antirasuah Rabu Sore hingga Kamis dini hari kemarin. Suasana terlihat lengang, pintu masuk dalam vila tertutup dan terkunci. Hanya ada penjaga dan tukang kebun yang terlihat dalam vila ini. Penjaga vila mengatakan vila ini sudah lama tidak dikunjungi oleh Sulkifli Nurdin maupun anak dan kerabat. Pasca pengeledahan kemarin tidak ada yang datang ke dalam vila baik keluarga maupun aparat penegak hukum. Meski demikian vila setiap hari rutin dibersihkan oleh tukang kebun dan staf rumah tangga. Untuk diketahui vila ini merupakan milik Sulkifli Nurdin orang tua Gubernur Jambi. Selama menjabat sebagai Bupati Tanjab Tim, dulu Zumi Zola sering menggunakannya sebagai tempat istirahat dan rapat bersama Kepala Dinas. Dalam pengeledahan yang dilakukan KPK dua hari lalu, barang bukti tiga koper dan tiga kardus berhasil diangkut. Selain itu KPK juga menemukan berangkas yang diduga berisi uang. Kepala Dinas Jambi TV